Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? I do hope that you are still healthy and happy Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian Selamat bergabung dengan SMA Negeri 2 Suku Mbuk Hari ini kita mulai dari pertemuan awal untuk kelas 10 Nipang Pada pagi hari ini, perkenalkan saya memandu kalian Untuk belajar bahasa Inggris peminatan Ada dua macam bahasa Inggris Satu bahasa Inggris wakil Yang kedua bahasa Inggris peminatan Baik, dalam satu semester ke depan Kita akan belajar bersama tentang bahasa Inggris peminatan Baik, pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari KT yang pertama Kompetensi dasar yang pertama Dalam satu semester kita akan belajar 5 kompetensi dasar Pada kompetensi dasar yang pertama Kita akan belajar tentang bagaimana mengisi formulir resmi Yang biasa kita lakukan jika kita ingin melakukan pendaftaran Atau kalau mau membuka retending baru Atau pesan tiket Atau memesan kamar hotel In our daily life, we will find many forms It is a formatted document containing blanks filled that user can fill in with data Forms will make detailed information simpler Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari Kita tidak pernah lepas dari mengisi formulir Jika kita punya kepentingan Contoh ketika kita akan melanjutkan pendidikan kita Seperti yang sudah kalian lakukan Pada saat mendaftar di SMA 2 Diterima di SMA 2 Kalian melakukan daftar ulang Pada saat daftar ulang Kalian mendapatkan formulir Untuk diisi data-data terkait pribadi kalian Mulai dari nama, nama orang tua, alamat, dan lain sebagainya Informasinya mudah, namun detail Oke In your daily life, what form have you ever filled or done? Filling registering school form? Yes, you have done it Or making a new bank account? Atau kalian pernah mengisi formulir Untuk membuka rekening bank? Ya, mungkin dari beberapa kalian Ada yang sudah melakukannya Baik Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Hi everyone In this video, you're going to learn how to set up a bank account How to withdraw money from an account And how to use an ATM Enjoy How are you today? How are you today? I'm fine, thank you What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? What kind of account would you like to open? I want to open a money market account I want to open a money market account Would you also like to open a checking account? Would you also like to open a checking account? That would be good That would be good To open these accounts You need to deposit a minimum of $100 To open these accounts You need to deposit a minimum of $100 I want to deposit $500 I want to deposit $500 I'll set up your accounts I'll set up your accounts Okay, ya Itu contoh Dialog yang terjadi Di sebuah bank That is It is A conversation Between A customer service And A customer Who will Open Or make New account Jadi Sebelum Kita mengisi Formulir Biasanya Ada percakapan Di awal Kepentingan Apa yang akan kita lakukan? Pasti Customer service Akan menanyakan Apa yang akan kita Lakukan Di Suatu tempat Oke Biasanya Customer service Akan menanyakan Tujuan Kita Melakukan transaksi Baik Selanjutnya Kita akan mempelajari Beberapa Bentuk Formulir These are Some Example The form Of A formal Form Set up Parent User Ya This is Used To Register A school Ya Jadi Ini Bentuk Formulir Pendaftaran Sebuah Sekolah Bentuknya Seperti Ini Data Data isian Yang perlu Diisi Meliputi Kit Connect ID Nickname Postword Nah ini Untuk Biasanya Yang sudah Memiliki ID Ini Ini Salah Satu Contoh Formulir Resmi Yang digunakan Di Yang digunakan Untuk Ketika Melakukan Daftar Ulang Ada Data Isian Yang perlu Diisi Oleh Orang Tua Ada Pula Yang Data Isian Yang perlu Diisi Oleh Data Kalian Contoh Berikutnya Slip Penyetoran Slip Penyetoran Ini Yang Ada Di Indonesia Nama Lembaganya Sudah Jelas Ini Contoh Ini Contoh Form Isian Yang Dilakukan Untuk Ketika Kita Akan Melakukan Transaksi Di Bank Untuk Slip Penyetoran Ini Biasanya Digunakan Untuk Menabung Nah Contoh Berikutnya Family Doctor Services Registration Ini Form Pendaftaran Pelayanan Dokter Keluarga Biasa Pasti Di dalam Formulir Ini Akan Diminta Kalian Untuk Menuliskan Nama Nama Lengkap Nama Awal Nama Akhir Jenis Kelamin Alamat Dan Lain Sebagainya Oke Contoh Selanjutnya Adalah Selfation Army Team Emergency Radio Network Ini Ini Juga Form Formulir Yang Digunakan Untuk Merekam Kesehatan Tentara Army Baik Itu tadi Berbagai macam Bentuk Bentuk Formulir Yang Bisa Kalian Pelajari Secara Formal Oke Dari Bentuk Formulir Semua Bentuk Formulir Yang Kalian Sudah Pelajari Tadi Yang Sudah Kalian Lihat Tadi Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Rangkum Terkait Dengan Formulir Isian The Cultural Awareness About The Formal Form Mostly Less To Write Pada Umumnya Formulir Itu Datanya Sedikit Oke After We Have Learn Some Example Forms We Would Like Now We Would Like To Learn About The Cultural Awareness Mostly Forms Is Less To Write People Only Write What Is Instructed People Only Write What Is Instructed In The Space Provided Generally The Space Limited Pada Umumnya Kita Itu Diminta Untuk Menjawab Secara Singkat Sesuai Dengan Instruksi Dan Space Yang Ada Kalau Kita Ditanya First Name Ya Berarti Kita Cukup Menulis Nama Depan Saja Makanya Biasanya Di form Di Formulir Itu Space Sedikit Atau Terbatas Second Clear Instruction About Information To Be Supply Instruksinya Jelas Terkait Informasi Yang Harus Diisikan Jadi Kalau Diminta Untuk Menuliskan Alamat Ya Kita Menuliskan Alamat Saja Kadang Kalau Kita Diminta Untuk Menuliskan Kota Dimana Kita Tinggal Cukup Kota Saja Yang Kita Tulis Tanpa Alamat Lengkap Uniformity For Special Purpose Each Person Will Feel In Similar Forms Jadi Pada Umumnya Formulir Itu Seragam Seperti Slip Penyetoran Di Sebuah Bank Pasti Sama Bentuknya Sama Antara Slip Penyetoran Bank Untuk Nasabah Satu Dengan Yang Lainnya Seperti Yang Kalian Lakukan Pada Saat Melakukan Daftar Ulang Kalian Diminta Untuk Menulis Formulir Formulir Yang Kalian Isikan Itu Bentuknya Sama Data Yang Diminta Sama Dengan Siswa Siswa Yang Lain Information Can Be Reexamine Later Informasi Yang Sudah Kalian Isi Pada Formulir Biasanya Akan Diteliti Lagi Oleh Petugas Usually We can Find A Space For One Signature In A Form Biasanya Setelah Diverifikasi Diperiksa Ulang Oleh Petugas Maka Akan Diberi Tanda It is To Evaluate The Accuracy Of The Information Provided Hal Ini Biasanya Dilakukan Untuk Mengecek Kebenaran Informasi Yang Diberikan The Next Is Simple Task Selanjutnya Apa Yang Kita Lakukan Dalam Mengisi Formulir Itu Simple Mudah Forms Enable People To Collect And Distribute Data Easily Formulir Yang Kita Isi Bisa Dikumpulkan Dan Bisa Didistribusikan Dengan Mudah Oke This Is The Expellingation About How To Fill The Form For Additional Information Nowadays Some People Can Book Hotel Hotel Online By Online So When We Would Like To Book Ticket Or Book A Room In Hotel It Can Be Done By Phone Mostly The Staff Or The Customer Service Will Ask Detail Information To Fill From By Phone What What The Question That Usually Given To The Question Kita Melakukan Booking Hotel Atau Booking Ticket Itu Tidak Harus Face To Face Tapi Bisa Secara Online Nah Bisa Melakukannya Bisa Mendapatkan Data Kita That We Have To Answer About Biasanya Pertanyaan Pertanyaan Yang Perlu Kita Jawab Terkait Dengan Getting Information Terkait Dengan Informasi Yang Harus Kita Berikan Kepada Pihak Hotel Atau Kepada Agen Tiket Itu Seperti Ini What's Your Name Oke Jika Nama Kita Terdengar Kurang Jelas Biasanya Petugas Akan Meminta Kita Untuk Mengeja How Do You Spell Your Name Ini Untuk Memberikan Keakuratan Data What Is Your First Name What's Your Last Name Where Are You From Or Where Do You What's Your Job Where Do You Work What's Your Phone Number Or What's Your Office Phone Number Oke Agar Lebih Jelas Kita Lihat Video Berikut Ini Hotel Reservation Learn English In Three Steps Sedret Dot Com Step One Watch The Following Video ABC Hotel How Can I Help You Hello I Would Like To Book A Room For Two Please When Is The Date Of The Check In It Will Be On 25th Of August What Kind Of Room Do You Want We Have A Basic Room And Deluxe Room For Two People What Is The Difference Between Those Two Kinds In Basic Room There Will Be Two Single Bed And A Shower In The Bathroom Meanwhile In Deluxe Room There Will Be A King Size Bed Along With A Shower And A Bathtub How Much Is The Deluxe Room For Two Nights For One Night It's $250 So It Will Be $500 For Two Nights That Sounds Good I Will Book The Deluxe Room For Two Nights Is The Breakfast Included Yes Sir It Is Included For Two People May I Take Your Name For The Booking Of Course It's John Smith Thank You Very Much Sir We Look Forward To Your Stay Here Have A Nice Day Hotel Reservation Dialogue 2 ABC Hotel How Can We Help You Good Afternoon I Would Like To Book A Room For 23rd Of November Please Is There A Room Available For That Date Absolutely We Still Have A Few Rooms Available On That Date How Long Will You Be Staying Only For One Night Okay What Kind Of Room Would You Like I Would Like A Single Bed A Bathtub On The Bathroom A Mini Freezer TV And A.C. Room If Possible I Would Like The One With A Hair Dryer In A Bathroom We Have Just The Room For You Available Would You Like Your Breakfast To Be Included Too How Much Would That Be With Breakfast It Will Be $150 And Without Breakfast It Will Be $145 Dollars We Also Have Room Service Ready 24 Hours Should You Need Anything I Think I Will Just Go With Breakfast Not Included Absolutely May I Take Your Name For The Booking It's Laura James When Is The Check In Time It Will Be On 2 PM And The Check Out Time Is Around 11 AM Alright Thank You For Your Assistance We Are Looking Forward To Your Stay Here Have A Good Day Hotel Reservation Dialogue 3 Good Morning Welcome To ABC Hotel Good Morning I Would Like To Make A Reservation For Next Weekend Do You Have Any Vacancies Yes We Still Have Several Rooms Available For That Let Me Know Is It The Fifteenth Correct How Long Will You Be Staying Two Days How Many People Is The Reservation For Just One Person The Room Is Three Hundred And Fifty Dollars Per Night And What Name Will The Reservation Be Listed Under Eric Adams Is There A Phone Number Where You Can Be Contacted The Number Is 800 433 Great Now I'll Need Your Is It I'll Use Cash All Right Sir Your Reservation Has Been Made For The 15th Of March Check In Is At Two O'Clock Please Do Not Hesitate To Call Us If You Need Any Information Okay Thank You So Much My Pleasure We'll See You Next Week Have A Nice Day Okay You Have Watch Three Kinds Of Dialog But All Of Them About Hotel Reservation Ya Jadi Kalian Sudah Contoh Bagaimana Melakukan Reverse Bagaimana Kalian Melakukan Booking Hotel Melalui Telepon Nah Dari Percakapan Tadi Ada Banyak Pertanyaan Terkait Dengan Informasi Dari Customer Atau Pelanggan Yang Akan Memesan Kamar Hotel Oke Seperti Yang sudah Kita Pelajari Bersama Pada Umumnya Mereka Menanyakan Nama Menanyakan Kamar Yang Akan Ditempati Kemudian Menanyakan Kualitasnya Dan Juga Nomor Telepon Oke Bu Indah Baik Dari Penjelasan Yang sudah Kita Pelajari Bersama Dan Contoh Contoh Melalui Video I do Hope That You Have Understood Well 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 Those Are Explanation About Feeling Form I do Hope That You Can Do It In Your Daily Life And If You Have Any Question About Feeling Form You You Can Ask In The What Are Group That You Have Had Okay Thank you For Joining This Class Today See you Next Meeting Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Don't Forget To Stay Healthy Stay At Home Thank You